Selamat siang, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sis Kamawaski. Media sosial tengah diepokan dengan aksi kawin tangkap yang menimpa seorang gadis di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Ada pun periswa ini terjadi di Simpang Desa Wayumangura, Kecematan Wewe Barat, Kamis 7 September siang. Dalam video yang beredar, terlihat seorang gadis tengah berdiri di dekat sebuah motor yang terparkir. Tak berapa lama datanglah sebuah mobil pickup yang berjalan mundur berisi puluhan orang. Mereka kemudian langsung turun dari mobil dan menculik gadis tersebut serta membawanya kabur. Gadis tersebut pun sempat berteriak saat diculik oleh para pelaku. Presiden pun langsung direspon cepat oleh kepolisian setempat. Pelaku teridentifikasi bernama Yohannis Bili Tanggu, warga desa Wekura, Kecematan Wewe Wa Barat. Sedangkan korban adalah Dina Siana Malu, warga Kelurahan Weetabula, Kecematan Kota Tambolaka. Kejadian ini bermula ketika korban Dina Siana tengah menunggu sang paman yang membeli rokok di sebuah kios. Kemudian tiba-tiba dirinya diculik oleh banyak orang. Selain direspon polisi, periswa ini juga mendapat kecaman dari pemerintah darah setempat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sumba, Barataya, Dokter Hewan Oktavina TS, Samangi menilai aksi ini termasuk pelanggaran pidana. Selain itu, aksi kawin tangkap ini dinilai Oktavina telah merendahkan harkat matabat seorang wanita. Untuk itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku aksi kawin tangkap ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!